Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk mata kuliah aplikasi pemroganan visual Nanti kita akan membuat aplikasi menggunakan program visual basic math Tetapisnya kita gunakan Microsoft Access Aplikasi yang kita buat nanti aplikasi inventory atau persediaan barang Yang pertama kita buat form data barang Kita aktifkan dulu program visual basic math Dari Windows Explorer kita masuk drifting Program file Microsoft Visual Studio Ini bisa 8, 9, atau 10 tergantung versi yang kita pakai Pilih Microsoft Studio, Common 7, Folder IDE Yang saya pakai ini yang VB Express Kalau Anda install yang lain tidak apa-apa Mungkin bisa berbeda versi Pilih Express ini di double klik Setelah masuk visual basic math Terikutnya kita buat project baru Klik menu file new project Projectnya beri nama PR INV Lalu klik tombol OK Di file new project Nama projectnya ini PR INV Project Inventory PR INV Klik tombol OK Setiap project otomatis Akan disertakan form 1 Nama formnya Anda ubah Klik tempat kosong pada area form Klik property name Beri nama form parent Ini Anda klik Area kosong ke sini Lalu cari property name Memberi nama form parent Terikutnya Anda klik menu File shift all File shift all Klik tombol brush Anda tentukan Folder lokasi penyimpanan project File shift all Tentukan ini brush Tentukan lokasi penyimpanan Ketujungnya Anda simpan Bagaimana Anggap saja ini Brief Anda Lokasi penyimpanan Anda TID 91 Kalau sudah klik Tombol select folder Lalu terakhir klik tombol shift Setelah kita simpan Berikutnya kita buat Desain form Desain form data berang Form data berang Kode berang Nama berang Ini kita buat Dengan label Kalau belum ada Toolbook Klik menu view View toolbook Untuk mendesain form Kita pilih Label Komponen label Kita klik di sini Rubahnya Menggunakan Property text Form data berang Kalau textnya Mau dirubah Ukuran fontnya Lewat property font Size Ukurannya kita buat 18 Bebel Bebelnya kita rubah True Kita buat lagi Label Textnya 14 Textnya Kode berang Kode berang Ini kita copy Ini kita copy saja Klik kanan Copy Klik kanan area Kosong Pas Ini kita ganti Textnya Nama Berang Copy lagi Terima kasih Perang Oke jual Terakhir jumlah awal Nah awal Berikutnya kita buat untuk input data Untuk input data Untuk input data kita gunakan textbook Kita gunakan textbook Ini ya textbook Kita klik di sini Kita atur power-porting name Name-nya txt kode drp Kode barang 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 Ini kita copy ya Klik kanan copy Namanya kita sesuaikan Ini nama barang Kita pilih nama txt nama beli Copy lagi Contoh rg beli Rg beli kita beri nama txt rg beli Kita copy lagi ya Klik kanan pas Ini txt rg beli Txt rg beli Yang terakhir txt Txt jml awal Txt jumlah awal Ini untuk input data Untuk input data Untuk input data Berikutnya kita buat tombol perintah Untuk menyimpan headpost Beri nama txt rg beli Untuk tombol perintah Kita gunakan button Kita gunakan button Namanya kita beri nama bt simpan Bt simpan Bt simpan Bt simpan Pondnya kita atur Sysnya 14 Bt simpan Bt simpan Bt simpan Lalu txtnya kita ganti Simpan Kita buat tombol Hapus Kita copy saja Klik kanan copy Klik kanan area kosong Ini kita ganti Textnya kita ganti Hapus Namanya kita ganti Namenya bt hapus Kita copy lagi Yang ini bt blingform Bt blingform Textnya kita ganti Blingform Yang terakhir Tombol close Untuk menutup Kita copy Textnya close Namenya bt close Ini untuk menyimpan data Menghapus Mengosongkan form Dan menutup form Yang terakhir Kita buat Data grid view Data grid view Untuk menampilkan Data yang ada di tabel Kita buat Data grid view Data grid view Kita buat Yang lebih besar Ini kita beri nama BBV data grid view BBV BRG Sudah ini untuk Desain form data Berang Kalau sudah Langkah berikutnya Kita buat Database Dan Struktur tabel Untuk menyimpan Data berang Dibuat database Microsoft Access Namanya BBINP MBB Microsoft Access Klik Klink database Untuk membuat Database Peri Klik Tombol Close Nama database 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 DBINP DBINP Database Eventory Lalu Tipenya Ini Anderubah Anderubah Ke MBB DBINP MBB Kalau Perhatikan Lokasi Penyimpanan Lokasi Penyimpanan Penyimpanannya Di BRINP BRINP BINP Di lokasi Penyimpanan Ini Ini agak besar Terpandai Terpandai Kalau BRINP 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 BIN Detect Ini BRINP BRINP BIN Detect Ini Folder Default Folder Default Tempat Data BINP Namanya Sudah Benar Lokasi Penyimpanan Sudah Benar Klik Tombol OK Ini Anda Klik Tombol Grid Untuk Membuat Database Setiap Database Baru Ada Table Satu Table Satunya Ini Kita Tutup Lekanan Plus Kita Buat Setelah Table Baru Dari Menu Grid Table Dosen Mister Ternya Yang Pertama Table BRG Tipenya Text Sistinya 6 Nama Berang Tipenya Text Sistinya 25 Table BRG Tipenya Text Sistinya 6 Kalau Nama BRG Berang Tipenya Text Sistinya 25 Berikutnya Harga Beli Harga Jual Jumlah Awal Jumlah Awal Jumlah 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 Stop Tipenya Number Semua RQ Jumlah Tipenya Number N RQ Jual Tipenya Number Jumlah Awal Jumlah Jumlah Awal Jumlah 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 Awal Ini Tipenya Number Jumlah Awal Lalu Jumlah Beli Jumlah Beli Number Jumlah Jual Jumlah Jual Number Terakhir Jumlah Stock Jumlah Stock Number Number B N L Untuk Fit Kode BRG Diberi Primary K Tanda kunci Supaya Tidak ada Kode Yang Sama Jadi Kode BRG Ini kita Beri Primary Struktur Tabel Ini kita Simpan Dengan Nama Berang Simpan Dengan Nama Berang Lalu Tutup Program Microsoft Access Kita Shift Beri Nama Berang Lalu Kita Tutup Access Kita Tutup Lalu Kembali Ke Form Berang Kembali Ke Form Berang Lalu Ketik Copy Program Kembali Form Berang Untuk Mengetik Kode Program Ini Lewat Menu View Kode 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 Tempatnya Lebih Luas Teleportnya Ini Bisa Kita Tutup Kode Barang Yang Pertama Import System Data Dan Import System Data Oled B Supaya Kita Bisa Mengakses Database Import System Data Import System Data Import System Data Oled B Berikutnya Kita Buat Data Variable Public Ini Untuk Perintah SKL Ini Untuk Koneksi Ke Database CMD Ini Menjalankan Perintah SKL Oleh Data Adapter Dan Data Tabir Ini Untuk Mengakses Data Yang Ada Di Tabir Ini String Untuk Koneksi Ke Database Lokasi Ini Lokasi Di Database Database Saya Copykan Dari Code Yang Sudah Ada Supaya Cepat Berikutnya Private Sub Form Barang Loot Untuk Ini Private Sub Form Barang Loot Jangan Diketik Form Barang Loot Itu Anda Caranya Anda Klik Berop Lisi Yang Kiri Klik Form Barang Event Klik Berulis Yang Kanan Cari Metode Loop Metode Loop Baru Anda Ketik Kode Program Ini Kode Program Untuk Koneksi Ke Database DBMP Membuka Koneksi Database Koneksi Open Kita Lanjutkan Kode Program Dan Berikutnya Sub Blink Form Sub Blink Form Ini Untuk Mengkosongkan Form Kalau Datanya Text Pakai Petik-petik Kalau Number Pakai Nol Fokus Ini Menempatkan Kursor Di Suatu Objek Sub Blink Form Ini Diketik Langsung Diketik Lewat Diketik Setelah Sub Blink Form Berikutnya Sub Diketik Sub Diketik Ini Untuk Menempatkan Data Berang Data Berita Berberang Ditempatkan Di Data Grid V Diketik BRD Sub Diketik Ini Kita Ketik Langsung Sub Diketik perintah berikutnya privat sub pom berang aktif pom berang aktif ini kita gunakan drop list kiri dan kanan pom berang aktif kita klik drop list yang kiri pilih pom berang event klik drop list yang kanan pilih metode aktif saat form aktif ini menjalankan sub link form dan sub dgv link form ini menjalankan ini sub link form dgv ini menjalankan sub dgv link form dan dgv pilih ini bisa kita coba ini saat kita jalankan akan menjalankan loop dan pom berang aktif untuk menjalankan kita klik tombol start the path nanti kalau ada keterangan ini microsoft jd oleh db4 provider is not registered on the local machine ini keterangan ini akan tampil kalau kita menggunakan operatif sistem yang 64 bit karena microsoft jd4 ini microsoft akses microsoft akses itu 32 bit cara membetulkan nih cara membetulkan kita stop dulu karena di kesalahan kita stop the path kalau kita atur lewat build configuration management build configuration management ini kita atur lewat microsoft jd4 ini pilih new new platformnya anda ubah ke x86 oke ini x86 kita tutup lalu langkah berikutnya database-nya kita pindah database-nya yang ada di PRINV 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 pin debat kita copy saja ini kita klik kanan kita copy ini di copykan ke pin pin x86 tidak kesini pin x86 ini kalau yang anda gunakan kita klik komputer property yang anda gunakan 64 bit 64 bit ini kalau 32 bit tidak ada masalah tidak ada masalah harus memindah harus memindah database kalau sudah kita lihat resennya kita jelankan sudah ini sudah bisa ini sudah terkoneksi ke tabel barang kita atur dulu supaya lokasinya di tengah layar kita terus tampilkan sesennya klik area kosong pastikan yang aktif komperang komperang cari property start position start position start position-nya ini kita ubah ke center screen dengan layar screen kita start lokasinya nanti di tengah layar sekarang kita buat kode program untuk menyimpan data kita isikan data-nya kita klik tombol simpan data-nya tampil disini itu kode barang kode program bt simpan ini kita kalau kita klik tombol simpan bt simpan klik kita klik drop list kiri pilih 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 simpan klik drop list yang kanan pilih metode klik pilih 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 weg to simpan Ini kode program untuk menyimpan data Kalau kita klik tombol simpan Nanti di-select di-deteksi Kode yang kita input sudah ada atau belum Kalau lebih besar 0 Ini deteksi untuk kode sudah ada Kalau kodenya sudah ada Datanya di-update S ini kalau kodenya belum ada Datanya ditambahkan Misalkan kita isi kodenya NOU01 Nama barangnya MOS Harganya Rp35.000 Harga jualnya Rp40.000 Jumlah awalnya Rp25.000 Ini kalau kita klik tombol simpan Akan di-jualankan ini Bidu simpan klik NOU001 ini belum ada Belum ada di sini Berarti yang jalan perintah insert itu Diatanya ditambahkan Setelah itu blank form ini mengusungkan form Mengusungkan form BBP ini merefresh tampilan ini Ini misalkan KYB 0.01 Garangnya Rp30.000 Harga belinya Rp45.000 Harga jualnya Rp50.000 Bilannya awal Rp20.000 Ini kita simpan Kita simpan Belum ada Datanya Ada jumlahnya Rp50.000 Jumlah awalnya Rp20.000 Kita simpan Ini belum ada kodenya Berarti menambah Ini misalkan kita isi kode yang sudah ada Kalau kita isi harusnya Datanya tampil Supaya kita tahu Barang MOU001 ini sudah ada Kita buat kode program Supaya kalau kita isi kode sudah ada Datanya tampil Kode programnya TXT Kode BRG Lift Ini untuk deteksi Kalau kita selesai isi kode Nanti dideteksi Kalau kodenya sudah ada Datanya dikantil Di TXT Kode BRG Lift Klik berarti seri yang kiri TXT Kode BRG Kode berang Metodnya Lift Lift ini saat Tursor meninggalkan suatu object Kita isi kode Kita tekan tab Atau kita aduk Lokasi yang lain Kita lihat contohnya Kita lihat contohnya Ini misalkan kita isi MNT001 Saat kursor meninggalkan gini Kita tekan tombol tab Atau kita tekan tab Ini menjalankan Ini dideteksi Jika kodenya sudah ada Ini perintah untuk menampilkan Menampilkan data Menampilkan data Ini misalkan kita ketik Yang sudah ada Nama baral nanti diisi dengan Kolom ke satu Ini menghitungnya dari nol Kolom nol Satu Dua Tiga Empat Berarti jmail awal nanti Kolom keempat Ini hasilnya Ini hasilnya jadi perintah ini Misalkan kita ganti KID KID KOD-nya sudah ada Datanya nanti diupdate KOD-nya dirubah Bukan menambil data Sudah kita simpan Datanya dirubah Disimpan ini fungsinya dua Kalau KOD-nya belum ada Menambil data Kalau KOD-nya sudah ada Menambil data Kita lanjut Cara menghapus Cara menghapus data Kita klik Broklis yang kiri Pilih Bt-hapus Kita klik Broklis yang kanan Pilih Ini saat di klik Tombol Hapus Nanti tampil pesan Data barang Jadi dihapus Tombol Yes Kalau di klik Tombol Yes Delete Ini perintah Menghapus Untuk menghapus data Kita pampilkan Datanya Kita tampilkan Datanya Kalau kita klik Tombol Hapus Tampil pesan ini Data barang Los Jadi dihapus Kalau kita klik Tombol Yes Menjalankan perintah Klik Menghapus data Kalau No Tidak menjalankan Jadi datanya Tidak terhapus Kita coba Yang lain Ini kita klik Tombol Hapus Kalau kita Yes Nanti Monitor ini Data monitor ini Terhapus Ini Yang berikutnya Tombol Blink Form Dan Close Tombol Blink Form BT Blink Form Ini kalau kita Klik Akan menjalankan Perisat Sub Blink Form Untuk Mengusungkan Form Lalu yang terakhir Tombol Plus BT Plus Kalau kita Klik Ini akan Menutup Koneksi Menutup Koneksi Database Koneksi Plus Dan Menutup Form Kita Lihat Penggunaannya Misalkan Ini kita Tampilkan Data Data Kalau sudah Tampil Ini ada Pilihan Mau Diedit Atau Diapus Mau Diedit Lalu Disimpan Atau Diapus Kalau Tidak Mau Diedit Tidak Diedit Dan Tidak Diapus Ini kita Kosongkan Mengosongkannya Dengan Tombol Blink Form Berakhir Terus Ini Menutup Form Ini untuk Form Data Barang Fungsinya Tadi Untuk Menyimpan Data Menyedit Data Sampai Di sini Ada Yang Anda Tanyakan Untuk Som Data Berang Silahkan Kalau ada Yang Anda Tanyakan Ini Sampai untuk pohon data berang. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Anda coba, Anda coba, nanti kalau Anda sudah sesuai kodiprogram, kalau tidak bisa, silahkan dibanyakan di perjalanan. Kalau tidak ada, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.